Bismillahirrahmanirrahim Seasal dari sumber yang hangat jauh dari apa yang kita bayangkan Jangan nuduh sembarangan kalau gak punya hujah Maka ia akan jadi petunjuk bagi orang taqwa Siapa orang ini? Apa aktivitasnya? Apa pekerjaannya? Sehingga disebut oleh Allah sebagai orang taqwa Aktivitas siapa? Maka dirinci di ayat 3, ayat 4 sampai mendapatkan di kebahagiaan ayat 5-nya Al-lazina yu'minuna bil-ghaib wa yuqimunassalah Yaitu orang-orang yang terus meningkatkan imannya Tuh dasarnya iman dulu Maka ia berusaha mendirikan solat dengan sempurna Aktivitasnya, lihat Takerja, bermakna aktivitas Apa diantara aktivitas taqwa itu? Solat Dan mereka yakin Terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW Apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW? Al-Quran Tuh Nah Kasih contoh lagi tiga Ini aktivitasnya Tapi kan Orang shalat Orang shalat itu bagian dari taqwa Kesimpulan terbaliknya Maka orang taqwa itu punya aktivitas Apa pekerjaannya? Rajin shalat Rajin infak Rajin berinteraksi dengan Al-Quran Ini baru tiga kita turunkan Karena itu saat Ramadan Aktivitas ini pasti banyak muncul Silahkan cek Shalatnya pasti akan meningkat Mohon izin Ketika kita belum masuk Ramadan Mungkin sebagian orang Hanya berusaha menjaga shalat fardunya Yang penting lima waktu gak tinggal Belum tentu dia duha Belum tentu syurub Belum tentu tahajud Ya kan? Belum tentu rawatib sempurna Tapi dahsyatnya Ramadan Bisa menjadikan seseorang Sampai begitu perhatian Pada shalat sunnahnya Bahkan ini musim-musim sekarang PSBB ini Ya yang kita diminta Dengan segala keterbatasan kita Untuk mengerjakan aktivitas di rumah Itu pun yang dipikirkan Masya Allah Tarawihnya Walaupun tarawih sunnah kan? Ini sangat menarik gitu Tarawihnya Nah jadi Dahsyatnya Ramadan itu Bisa meningkatkan kualitas ibadah Nah jangankan yang fardu sunnah bisa meningkat Ini Shalat Jadi teman-teman sekalian Ketika kita masuk pada bulan Ramadan Kutiba'alaikumusiam Maka Allah akan melatih kita Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas shalat kita Karena itu bentuknya menggunakan tat takun Salah satunya dimenggunakan Pemaknaan waktu sekarang Sekarang disini konteksnya masuk Ramadan Di orang takwa itu Begitu masuk bulan Ramadannya Insya Allah Bila tidak ada halangan Kita mulai esok hari Hari Jumat Ya begitu masuk sekarang Karena konteks ayat ini Ayat tentang Ramadan Dimulai puasanya Ini begitu masuk bulan Ramadan Dia berusaha meningkatkan ibadah shalatnya Ini pertama Kalau anda ingin lihat Apakah anda termasuk kandidat Peraih orang takwa Atau tidak Kandidat Yang masuk dalam kategori Berhasil puasa atau tidak Lihat nanti Mulai malam Saat masuk Berganti waktu kemongrim Naik Mulai masuk malam Ramadan Malam pertama Ya maka kita cek nanti Ada gak ibadah shalat di malam harinya Cek Oh ada ternyata Ya kiamnya Kiam Ramadan Dalilnya hadis Nabi SAW Siapa yang bisa menghidupkan kiam Bangun shalat di malam-malam Ramadan Dengan penuh keimanan Dasarnya iman ini Wahdisa dan ketulusan Mengharap Pahala dari Allah Mengoreksi dirinya Ya al-rufira lahu Ma taqadda ma mintam Begitu ditunaikan Ikhlas karena Allah Koreksi diri Tawbat kepada Allah Seketika diampuni dosa-dosanya Ya Allah Dari sejak ia berbuat Kesalahan saat balik Sampai malam itu Dan dia punya amalan Pertama kali sujud Yang jadi kebanggaan Di hadapan Allah Bukankah kita dimuliakan Dengan sujud itu? Ya bukankah perkara sujud Yang mengangkat kita Dan merendahkan syaitan Iblis tidak mau sujud Ya Sedangkan kita mau sujud Di hadapan Allah Dan dengan sujud itu Malaikat diperintahkan Untuk hormat kepada Adam a.s. Jadi kalau manusia Pernah punya amalan sujud Maka itu jadi salah satu Kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itulah sujud Yang kita lakukan dalam shalat Menjadi amalan pertama Yang akan dihisap Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini Jadi konteks ini Sekarang Konteks Ramadhannya Jadi begitu masuk Ramadhan Shalatnya meningkat Nah karena itu Coba siapkan dari sekarang Saya sarankan Siapkan agenda Ramadhannya Shalat apa saja Yang bisa ditunaikan Dalam sehari Malam ada apa? Ada Tarawih Malamnya bisa ada Kesempatan tahajud Kalau tidak memberatkan kita Untuk sahur kemudian Dan beraktifitas esok harinya Karena sekarang banyak di rumah Kita bisa hidupkan Ya kemudian Masuk ke esokan harinya Dua rakaat sebelum subuh Ya Ada shalat duha Antara subuh ke zuhur Ada qabliyah zuhur Ba'diyah zuhur Saya ada pertanyaan Ustaz Kalau saya shalatnya di rumah Qabliyah masih berlaku tidak? Masih berlaku Karena qabliyah itu Tidak ada kaitan dengan masjid Dan di luar masjid Walaupun shalatnya di rumah Ketika adhan berkumandang selesai Ada qabliyah Silahkan tunaikan qabliyah Setelah selesai mau ba'diyah Silahkan tunaikan ba'diyah Karena shalat itu Ditunaikan Bukan terkait dengan keadaan Anda di masjid Atau di luar masjid Rinci Sampai ke sebelum asar Ada empat rakaat Sebelum maghrib Ya Ba'diyah maghrib Setelahnya Kemudian antara adhan dengan ilqamat Sebelum isya Setelah isya Tapi khusus untuk yang sebelum maghrib Itu Kalau dalam kondisi Yang sifatnya Memang memungkinkan Untuk menunaikannya saja Ya Kata Nabi SAW Bima makna Salur ataini qabli al maghrib Wala tatakhidhu hassunatan Silahkan shalat dua rakaat Sebelum maghrib Tapi jangan jadikan kebiasaan Karena kondisi tertentu saja Ya Kenapa? Karena jarak maghrib ke isya itu Begitu Padat Mepet Apalagi Ramadan saat ini Anda mungkin buka dulu Jadi waktunya agak mepet ke isya Jadi Anda bisa langsung lakukan Shalat maghribnya Dan ba'diyah setelah itu Ya Beda kasusnya Kalau sedang di masjid al-haram Nunggu orang tawaf Baru masuk Anda bisa mungkin Daripada mengerjakan yang tidak penting Bisa shalat dua rakaat dulu Jelas ya? Secara Lugas dan mudah Mulai sekarang Sebelum masuk nanti malam Ramadan Anda rinci Ada shalat apa saja Yang bisa ditunaikan di bulan Ramadan Ya Dari malam dan siangnya Rinci Ya Kemudian teman-teman sekalian Mohon maaf Nanti Orang takwa ini Ditunjukkan dengan bentuk mubari Belum selesai Karena baru satu masa Belum yang kedua dan ketiga Sekarang Terus dilangsungkan Dan sampai di masa depan Jadi untuk menjadi orang takwa itu Mohon maaf Bukan awal Ramadan saja Anda kerjakan tarawihnya Tahajudnya bangun Hari keduanya Tidak dikerjakan Hari ketiga makin menurun Awas hati-hati Jangan ada fenomena ini lagi terulang Ya Tahun sebelumnya Kita tahu juga Malam pertama penuh Semua Malam kedua penuh Malam ketiga masih penuh Malam keempat terjadi kemajuan Sab maju 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 Ayo sekarang mau dipikir apa lagi Mudik sudah Allah tanamkan Pemerintah mengatakan Dilarang mudik Tuh Dan gak ada sekarang Ya celah kita untuk ngeles dihadapan Allah lagi Dulu masih ada alasan Sepuluh hari terakhir Yang tika Ya Allah Hamba mudik ya Allah Masih bisa dijalan Sekarang mudiknya sudah dilarang Ya Ya pelarangan ini untuk kebaikan kita juga Supaya tidak menghambat virus itu kemudian Menyebar di daerah-daerah yang Sebelumnya telah kemudian dijaga dengan baik Maka alangkah lebih bijak kita melihat dulu Jika ada maslahat dalam konteks ini Kita bisa ikuti dengan cara yang baik Ya Saya kembalikan ke sini Sekarang Full Keadaan kita full Full Untuk bisa ibadah Jadi kalau Allah sudah buat kita ini Keadaan yang sangat bisa fokus untuk ibadah Belum bisa juga Lantas mesti digimanain lagi Tuh Aktifisasi ditarik semua ke rumah Konsentrasi ada di rumah Bisa maksimal Mau berangkat keluar juga terbatasi Seakan-akan Allah saking sayangnya ke kita Kamu ini banyak dosanya Maksiatnya makin banyak Baru buka handphone sudah maksiat Gambar-gambar sudah salah Ngetik status keliru Kadang-kadang ribut dan sebagainya Salahnya banyak Sekarang dikasih peluang oleh Allah Untuk fokus merubah diri Belum mau fokus juga Lu bagaimana lagi? Hah? Baik Karena itu kita buktikan Tahun ini mesti lulus Mampu belum mulai Kalau Allah kasih kesempatan hari kedua Tetap pertahankan Salatnya maksimal Hari ketiga Tetap maksimal Sampai terakhir Ramadan Itu yang disebut continuous Terus berlangsung Sampai selesai Dan yang paling dahsyat Tak takun Tidak kenal waktu Di masa depan Bahkan After Ramadan Maba'da Ramadan Setelah Ramadan pun jaga Sampai ketemu Ramadan lagi Tahun depan Atau sampai kita pulang Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Ajal kita tiba Jadi orang takwa itu Diukur Bukan saat malam pertama Ramadhan Takwa diraih Bukan saat hari kedua Hari ketiga Sampai selesai Ramadhan Tapi sampai kita jaga Hingga ajal Kita tiba Saat kembali kepada Allah Itu yang disebut dengan Tetap Maka dari sini Siapkan mental kita sebelumnya Berniat yang utuh Maksimalkan Apalagi Ustaz Ini pekerjaannya belum selesai Infak Nah karena itu sekarang Kita siapkan anggarannya Ya gak harus uang Infak itu kan wujudnya materi Ya sudah saudara kita lihat nih Teman-teman Dalam keadaan seperti ini Ya Ada yang tentunya kita dapati Tetangga kita Ada yang kesulitan Ya pekerjaan Belum bisa ditunaikan Sampai saat ini Berapa banyak kemudian Karyawan harus Sementara waktu kehilangan Pekerjaannya Ya untuk dapat makan sulit Kisah banyak terdengar Yang sudah nahan makan Dua hari Begitu bantuan datang Ajal kemudian tiba Dan sebagainya Barangkali ditampakkan Oleh kita kepada Allah Supaya kita semua bisa Beramal salih Ya Kita jangan melihat ini Beban sifulan-sifulan Tanyakan saja Keimanan kita akan menurung kita Untuk berbuat baik Apa yang kita bisa lakukan Sehingga ringan Hisap kita dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sepanjang kita bisa melakukan itu Walaupun kata Nabi Hanya sebiji kurma Walaupun hanya sehirup air Sehirup kalau Sekarang satu sedotan Ya Tapi itu kalimat kiasan ya Ingat kalimat kiasan Jangan sampai anda Kata tangga Cuma satu biji kurma Ya Satu sedot Sudah itu ambil lagi Eh kok cuma sesedot Hadis Nabi pak Maaf Bukan Itu anda yang belum paham Jadi itu Gambaran kata kiasan Saking penting Yang berbagi Khususnya di bulan Ramadhan Untuk melatih kita Dan pertahankan itu Jadi kalau anda lulus Badar Ramadhan Maka akan tumbuh sifat Tawadu Sifat dermawan Tidak rakus dengan dunia Wah kalau udah bisa ngalahin dunia Enak deh pokoknya Gak ada beban Gak ada Tekanannya gak tinggi Ini banyak orang tertekan itu Karena kalah oleh dunia Jadi ingin mendapatkan sesuatu Kadang-kadang yang belum dibutuhkan Banyak yang aneh manusia itu Ya Anda itu Saya Kita Tidak dihisap Untuk yang besok Dihisap itu yang sekarang Ngapain anda banyak mengerjakan Untuk yang besok Merencanakan itu harus Tapi memberikan beban Untuk sesuatu Yang belum tentu anda dapatkan Dan anda kerjakan Untuk apa Makan nikmati kehidupan Allah atur rezeki kita Allah atur ibadah kita Kenapa kemudian kita ikut Mencari sesuatu Yang belum diatur Terima kasih